Selaku calon Kepala Desa Pematang Sapat 2022-2028 Visi saya yang pertama adalah terwujudnya masyarakat desa Pematang Sapat yang adil, sejahtera, dan semangat berkenan Yang kedua, melakukan pemerataan pembangunan dengan seolah prioritas serta meningkatkan perekonomian masyarakat desa Pematang Sapat yang berkensi keadilan Visi saya, satu, meningkatkan perayaan yang maksimal kepada masyarakat desa Pematang Sapat Dua, meningkatkan kesehatan dan mengubahkan jalanan kesehatan melalui program pemerintah Yang ketiga, memujudkan dan meningkatkan serta meneruskan patah kelola pemerintahan desa Pematang Sapat yang lebih baik lagi Empat, meningkatkan kehidupan yang hormonis, toleransi, serta saling menghormati Yang kelima, mengedepankan masyarakat dan transparansi dalam menjalankan merobat pemerintahan desa Pematang Sapat yang adil dan dunia Setelah visi dan visi saya, sebetulnya visi dan visi saya sudah tertulis di sepandung saya Selanjutnya adalah program kerja saya, calon kepala desa Pematang Sapat 2022-2028 A. Bidang pemerintahan Satu, pemenangan aparatu desa Aparatur pemerintahan desa Pematang Sapat perlu kepercayaan kerjana Sesuai dengan fungsi, masing-masing dengan baik Diharapkan aparatu desa Pematang Sapat akan dapat diterima kepercayaan dari masyarakat Dua, transparansi keuangan Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat desa Pematang Sapat dan aparaturnya Karena segala keuangan harus transparan dan terubah Agar masyarakat desa Pematang Sapat mengetahui sumber-sumber keuangan tersebut Tiga, sinergisitas Sinergisitas ini artinya sama kita bekerja sama dengan pihak BPD Badan pemerintahan desa atau BPD Yang anggotanya merupakan tokoh atau wali masyarakat Sebagai mitra kerja yang sejajah dengan kepala desa Serta menampung aspirasi masyarakat harus diajak penusahara Terutama menyangkut masalah-masalah strategis terhadap pembangunan desa Empat, peningkatan pelayanan publik Pelayanan terhadap masyarakat perlu ditingkatkan Sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan Dan tidak membedakan status dalam masyarakat Lima, mengoptimalkan tugas wawanan serta fungsi atau struktural pemerintah desa Untuk pelayanan yang efektif dan efensi dan juga yang gratis Itulah visi dan misi saya Dan juga program kerja saya Apabila saya dipercaya untuk dapat memimpin desa Pematang Sampat yang kita cintai Demikian penyampaian visi dan misi saya Dan program kerja saya Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih